Pemirsa Wali Kota Jambi, Syarifasa, Senin malam memberikan honor pertama kepada Kaposek dan Ramil, Ketua RT, LPM, Babinsa, Babim Kamtip, Nase Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Syarifasa, memberikan honor triwulan pertama kepada Kaposek dan Ramil, Ketua RT, LPM, Babinsa, Babim Kamtip, Nase Kota Jambi, pada Senin 21 Maret 2023 malam di Efkarda. Selain itu, Fasa mengatakan bahwa pemberian honor triwulan pertama ini juga dilakukan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Ketua RT untuk menyampaikan semua program pemerintah Kota Jambi selama satu tahun. Kemudian pada triwulan keempat untuk mengevaluasi semua kegiatan selama satu tahun, untuk memberikan solusi apabila ada kekurangan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan agar pada tahun berikutnya dapat lebih baik lagi. Kita dengan program pendang lebih juga bahwa honor RT ini dibagikan penerimulan. Kemudian di triwulan pertama dan di triwulan keempat kami langsung membagikan, kami dan wakil wali kota langsung membagikan. Gunanya untuk koordinasi dan komunikasi pada Ketua RT, triwulan pertama itu tujuannya untuk menyampaikan semua program pemerintah Kota selama satu tahun. Kemudian triwulan keempat itu adalah untuk mengevaluasi semua kegiatan selama satu tahun apabila ada kekuangan dan lain sebagainya, bisa diberikan solusinya, antisipasinya untuk di tahun yang akan datang. Dalam kesempatan tersebut, wali kota Falsa juga menyampaikan mengenai aksi kriminal geng motor, kemiskinan ekstrim, angkutan patupara, serta distribusi gas LPG 3 kg yang masih ada permain curang di kota Jambi. Falsa juga mengatakan bahwa saat ini telah memasuki tahapan politik. Falsa berpesan kepada Ketua RT untuk menjaga kondusivitas masyarakat agar tidak saling terpecah pola. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak saling menjelek-jelekan dalam proses politik sehingga merugikan masyarakat. Falsa juga menampakkan bahwa DLH akan menetipkan baliho-baliho yang ditempel di pohon. Hal ini dilakukan guna menjaga keasrian serta tidak merusak pohon. Diles Carlina, Aji, Cek TV, melaporkan.